Pasca ditangkap 3 pelaku pembuat Madu Palsu di kawasan Jogu, Jakarta Barat. Polda Banten terus mengembangkan kasus ini, khususnya di Kabupaten Lebak. Saat ini polisi masih terus mengembangkan peredaran Madu Palsu, salah satunya menyelidiki apakah ada penampung besar. Selain itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Bepom. Mengingat Madu Palsu memiliki kandungan yang berbahaya, bisa menyebabkan diabetes jika dikonsumsi berkepanjangan. Ya, tentu saja masyarakat badu luar itu warga yang dieksploitasi oleh sindikat tadi, baik oleh produsen maupun distributor. Sehingga mereka diiming-imingi. Dan yang harus diketahui bahwa sasaran mereka adalah anak-anak muda yang akrab dengan media sosial, mereka direkrut kemudian diminta untuk mengemas cairan yang berbentuk seperti madu itu ke dalam botol dan dikemas dengan atau dibalut dengan pelepah pisang agar terkesan alami. Padahal itu adalah madu palsu yang sangat membahayakan, apalagi Polda Banten tadi menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan konsumen. Polda Banten sebelumnya berhasil membongkar pabrik pembuatan madu palsu yang dikirimkan ke Kabupaten Lebak, lalu diedarkan kembali menggunakan kemasan botol dengan tiga pelaku yang berhasil ditangkap. dari Kota Serang Tim Sultan TV memberitakan.